Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengamati morfologi spora dengan menggunakan metode asetolisis kota anter yang telah kita koleksi sebelumnya yang kita letakkan di dalam larutan FAA kita hancurkan dengan menggunakan jarum atau yang lainnya kemudian kita lakukan sentrifus hal ini dilakukan agar polennya mengendap di dasar mikrotub kemudian kita buang larutan FAA tadi kemudian kita tambahkan dengan asam asetat dan asam sulfat pekat dengan perbandingan 9 banding 1 kemudian kita letakkan ke dalam penangas atau water bath selama 9 sampai 10 menit dengan suhu 85 sampai 100 hal ini dilakukan untuk melisis selulosa yang ada di dinding sel namun harus hati-hati karena dapat merusak eksim dari polen tersebut kemudian kita biarkan dingin selama 10 menit dan kita sentrifus kemudian kita bilas dengan air sebanyak 2 kali kemudian kita kering anginkan dengan cara membalik untuk tadi namun harus hati-hati agar polennya tidak jatuh keluar nah kemudian setelah tahap ini polen bisa langsung diamati atau apabila warnanya kurang kontras maka bisa kita tambahkan dengan sublaning nah untuk penyimpanan sendiri dapat kita gunakan blisterine untuk melakukan proses identifikasi polen sangat dibutuhkan database polen nah ini merupakan database polen yang tersedia di dunia dapat diakses pada pal.yrg nah website ini dapat diakses secara gratis kemudian disini juga tersedia buku polen terminologi dan dapat di download secara gratis di google nah di buku ini sudah terdapat metode untuk pengamatan polen baik secara dengan menggunakan mikroskop cahaya SEM ataupun TEM nah ini merupakan karakter-karakter yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi morfologi polen terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!